Kegiatan utama kami adalah fokus di pengembangan Kapolaga dan BUMP adalah salah satu kelembagaan yang menangani pemasaran dari hasil produksi para kelompok tani yang ada di lapangan, yang ada di desa-desa. Kebetulan Alhamdulillah karena Kapolaga ini merupakan komoditas yang memang memiliki nilai ekonomi yang cukup lumayan sehingga diminati banyak oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran sehingga budidaya Kapolaga di Pangandaran menjadi sebuah budaya dan dalam kesempatan ini di BUMP sendiri ada 6.872 kepala keluarga tersebar di 46 desa di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Dengan total luas areal ada 7.000 hektare dengan potensi produksi per hektare itu berada pada kisaran 4,5 ton per tahun. Kami bersyukur Alhamdulillah dengan harapan adanya program Desa Depisa kami berharap perekonomian khususnya masyarakat di pedesaan yang notabene mereka adalah petani khususnya pelaku usaha budidaya Kapolaga. Kami berharap tarap hidupnya bisa lebih baik dengan adanya program Desa Depisa ini dan ada program kepada 8 desa, 8 kelompok di 8 desa berupa alat penanganan pasca panen untuk pengeringan itu. Dan itu sangat membantu sekali sehingga kendala hari ini ketika panen adalah cuaca yang tidak menentu dengan adanya alat pengering itu insya Allah sekalipun musim hujan hasil panen masih tetap bisa kita tangani bisa kita keringkan. Keinginan kami LPEI jangan pernah merasa lelah dan kami juga tidak bermaksud untuk manja ke LPEI tapi berikan kami semangat jadikan kami sebuah lembaga yang mandiri yang mampu berkontribusi kepada bangsa dan negara. Sehingga dengan kehadiran LPEI, petani Kapolaga khususnya di Kabupaten Pangandaran melalui BWMP PT Kapolaga Berkah Pangandaran umumnya di Indonesia mampu menjadi bangsa yang bisa berkontribusi kepada negaranya.